Intro Sahabat setia gowori yang dikasih Tuhan Shalom, hari ini adalah Kamis 7 Desember 2023 Kita hari ini memperingati peringatan wajib Santo Ambrosius Uskup dan Pujangga Gereja Ambrosius lahir di Trier, Jerman Barat pada tahun 334 Ia adalah seorang ahli hukum dan fasis sekali dalam berbicara bahasa Latin dan Yunani Keterampilannya menarik perhatian Kaisar Valentianus Sehingga pada tahun 370 Ambrosius dinobatkan menjadi gubernur kota Milan Ketika Uskup Dionisius Uskup Milan wafat Ambrosius diutus untuk menyelesaikan perkara pergantian pemimpin Lantas ketika Ambrosius datang Terdengarlah tiba-tiba suara anak kecil yang berseru Ambrosius Uskup Dan dari sanalah semua hadirin yang hadir Menyerukan hal yang sama Ambrosius Uskup Dan akhirnya dirinya diangkat menjadi Uskup kota Milan Santo Ambrosius Ambrosius juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kisah pertobatan Santo Agustinus Putra Santa Monica Dalam pengakuan Agustinus ia pernah mengatakan Penerimaan yang penuh kehangatan dari Uskup Ambrosius Dan cara hidupnya yang saleh telah membuat dirinya Meninggalkan cara hidup yang lama untuk memberi diri di baptis Dan akhirnya menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan Istimewa sekali telah dan hidup Ambrosius dari apa yang menjadi pengakuan dari Agustinus Hal pertama yang dipesankan oleh Ambrosius kepada para imam dikuskupannya Cintailah keheningan Keheningan adalah awal dari iman Sebab dalam keheningan kita belajar mendengar sabda Allah Lebih dari itu Hening berarti berjaga-jaga Menjaga hati dan budi dari jebakan musuh Hening berarti menjaga lidah dari kata-kata yang tidak benar Agar kata-kata yang keluar bukanlah yang membawa diri sendiri jatuh ke dalam dosa Uskup Ambrosius menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Jumat Agung Tanggal 4 April tahun 397 Jenasanya dimakamkan di gereja Santo Ambrogio di kota Milan Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 21 Dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 27 Mari kita siapkan hati kita Alleluia Alleluia Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Alleluia Alleluia Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kendak bapaku di surga Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya Ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak robo sebab dibangun di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang bodoh Yang membangun rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Maka rubulah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Shalom Situasi politik yang membingungkan Membuat banyak orang geleng-geleng kepala Karena seolah memberi sen kanan tetapi beloknya ke kiri Sungguh membingungkan Narasi-narasi politik dibangun dan klaim prorakyat Hendak menyejaterakan rakyat Menyejaterakan bangsa Dan menjadikan Indonesia sebagai Indonesia emas Bukan Indonesia yang cemas Menjadi propaganda yang dibicarakan di mana-mana Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa Agar pemilu yang akan dilangsungkan pada bulan Februari nanti Berjalan dengan damai Dan siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini Sungguh menunaikan amanah kepentingan rakyat dan bangsa Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Firman Tuhan hari ini sangat dalam maknanya Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah terkait Menjadi pribadi yang bijaksana Ada dua macam orang dalam membangun rumah Yang pertama adalah yang disebut orang bijaksana Yakni orang yang mendirikan rumah di atas batu Sementara yang kedua adalah orang yang bodoh Yang mendirikan rumah di atas dasar pasir Kedua bangunan ini mengalami hal yang sama Yakni hujan turun Datang banjir dan angin menerpa Namun hasilnya berbeda Yang mendirikan rumah di atas batu Ketika hujan, banjir dan angin menerpa Rumah itu tetap kokoh berdiri kuat Inilah yang disebut Yesus dengan orang bijaksana Yang disamakan dengan mereka yang mendengar firman Dan tekun melaksanakannya Sementara orang yang membangun rumah di atas pasir Ketika hujan, banjir dan angin menerpa Rumah ini robo dan hebatlah kerusakannya Inilah yang disebut Yesus dengan orang bodoh Yakni orang-orang yang telah mendengar firmannya Namun tidak melaksanakannya Di bagian awal Yesus bersabda Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada ku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga Artinya jelas bahwa keselamatan tidak ditentukan karena orang sering menyebut-nyebut nama Tuhan Tetapi keselamatan dikaruniakan kepada mereka yang bijaksana Mereka yang bertekun untuk mendengar dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup ini Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Keselamatan tidak ditentukan dengan sekedar om do Omong doang atau nato No action talk only Keselamatan dianugerahkan kepada mereka yang bertekun mendengarkan sabda dan melakukannya dalam hidup Sudahkah kita berjuang untuk itu Selamat bermenung Dan Tuhan memberkati kita selalu Dalam nama Bapak dan Putra Dan Rok Kudus Amin Amin Terima kasih.